Sejarah Mooncake yang Kaya Makna Hai kids, sudah pernah mencoba kue bulan atau mooncake? Bagi masyarakat Indonesia, mungkin sudah enggak asing dengan mooncake. Mooncake disajikan sekali dalam setahun sehingga dicari banyak orang, bahkan bukan hanya warga keturunan Tionghoa. Yuk cari tahu sejarah mooncake. Sejarah Mooncake atau kue bulan Bentuk ucapan syukur Sejarah mooncake dimulai dari kebiasaan para petani yang memohon pada dewi bumi agar diberi musim yang baik. Selain itu juga, sebagai bentuk rasa syukur pada dewa karena telah memberikan hasil panen yang melimpah. Legenda seorang pemanah Ada juga sejarah lain asal-usul mooncake yang berkaitan dengan legenda seorang pemanah yang bernama Houyi. Houyi berhasil memanah sembilan matahari dari sepuluh matahari yang ada. Nah, pemanah tersebut dianggap berjasa karena sudah menyelamatkan bumi dari kekeringan. Oleh sebab itu, pemanah tersebut dianggap menjadi raja. Dewi surga barat memberikan pil keabadian kepada Houyi atas keberhasilannya. Namun, Feng Meng, seorang penjahat, menyelinap ke kediaman Houyi dan bermaksud mencuri pil keabadian. Untuk mencegah pil keabadian jatuh ke tangan Feng Meng, istri Houyi yang bernama Chang'er menelan pil tersebut. Setelah itu, Chang'er mendapat dirinya terbang ke langit menuju bulan. Untuk menghargai pengorbanan Chang'er dan perdamaian di muka bumi serta wujud bersyukur, masyarakat Tiongkok mewujudkan melalui kueh bulan yang manis dan buah-buahan. Kemudian, tradisi ini berkembang menjadi festival kueh bulan. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya ya. Memiliki cetakan huruf mandarin Berdasarkan kompas.com, pada kulit mooncake dicetak huruf mandarin seperti harmoni, gambar bulan purnama, kelinci, dan sebagainya. Festival kueh bulan Taukah kids, setiap tanggal 15 bulan ke-8, masyarakat Tiongkok kuno merayakan mooncake festival atau ritual festival kueh bulan. Mooncake menjadi sajian wajib saat perayaan festival bulan yang berlangsung saat musim gugur. Pada saat festival itu, seluruh anggota keluarga dan teman berkumpul. Biasanya, mereka makan malam bersama dan menikmati mooncake beramai-ramai. Mooncake dibuat untuk memeriahkan pesta sambil meneguk teh Tiongkok yang pahit. Mooncake di zaman sekarang memiliki berbagai rasa yang beragam seperti manis, asin, dan juga pedas. Sementara untuk isinya, ada kacang merah atau tausa, kacang hijau, es krim, buah-buahan, kuning telur, dan lainnya. Nah, itulah sejarah mooncake yang penuh makna. Selamat menikmati.